Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, BHST Lover dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama Mimin tentunya di channel Candy Lovers Kali ini Mimin akan memberikan prediksi sinetron buku hadir seorang istri edisi 22 Juni 2021 Di episode sebelumnya seperti yang kita tau ya guys Jika Nana sedang berusaha kabur dari rumah sakit jiwa tersebut Namun karena selalu dijaga katat oleh Sapan Hingga dia harus lama menunggu kesempatan dimana Pak Sapan pergi dari tempat itu Dan hingga pada akhirnya Pak Sapan pun pergi dari tempat itu Karena dia harus berkumpul Guna untuk mendapatkan pengarahan dari pimpinan rumah sakit jiwa tersebut guys Nah, pada momen itulah Nana cepat-cepat kabur Dan akhirnya Mena pun berhasil kabur dari tempat itu guys Di episode malam ini juga Dewa dan juga Pasca yang tetap terus mencari keberadaan Nana Akhirnya mereka menemukan Nana yang sedang duduk lemas di samping trotor guys Dewa yang selama ini mencari Nana dan sangat rindu dengan keberadaan Nana di sisinya Merasa sangat bahagia Saking bahagianya hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya guys Baik, sebelum lanjut bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys Tujuannya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini Pasca pun melihat Nana sehat Walafia dan bisa kembali lagi bersama Dewa Dia sangat senang sekali Dan mereka pun membawa kembali Nana ke rumah keluarga Buana Di sisi lain di episode sebelumnya Dimana Kevin mengancam Alia si wanita ular itu guys Jika dia tidak bisa mengeluarkan Kevin dari penjara Maka Kevin pun akan membongkar rahasianya kepada Dewa Jika Alia pernah terlibat dalam penyakapan dan penculikan Dewa dan juga Dina waktu itu Dan Alia pun sangat takut dengan ancaman Kevin Hingga pada akhirnya Alia berusaha agar Dewa mencabut laporannya terhadap Kevin Nah guys, pada malam ini pun Alia bakalan mengatakan jika dia Jika Dewa harus segera mencabut laporannya terhadap Kevin Karena Dewa tidak mempunyai bukti atas tuduhannya itu guys Bahkan Alia juga mengatakan jika Dewa tidak segera mencabut laporannya Maka Bu Sari dan Kevin akan melaporkan balik Dewa ke polisi Atas tuduhan pencemaran nama baik Dan Alia pun berkata jika Dewa di penjara Maka reputasi Buana Corp akan hancur Akhirnya Dewa pun menuruti perkataan Alia Karena Dewa tidak mau perusahaan Buana Corp hancur dan tercemar Oke guys, akhirnya pada malam ini juga Kevin bakalan dilepaskan dari penjara Kevin bisa mengambil nafas lega Namun namanya juga Master of the Kejahatan ya guys Dibibaskan bukannya terima kasih kepada Dewa Malah dia akan mencari siasat jahatnya lagi terhadap Dewa dan juga Nana Nah guys, tentunya episode yang akan datang akan semakin seru dan menegangkan Saksikan terus kisah selanjutnya Hanya di sini tolong buku harian seorang istri